Kapolri Jenderalis Yosikit Prabowo memujudkan mimpi teku Tegar Abadi, seorang atlet lompat galah untuk menjadi polisi. Apresiasi ini diberikan setelah Tegar mengharumkan nama bangsa Indonesia, baik internasional maupun nasional. Terbaru, Tegar mendapat medali emas di Bekan Ohraga Nasional ataupun ke-20 di Papua. Melalui sambungan video call, Jenderal Bintang 4 itu berbincang dengan sang atlet yang berasal dari Tuban, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri mengapresiasi prestasi yang telah diraih oleh Tegar. Jenderalis Yosikit menyebut dirinya mendapat informasi bahwa Tegar memiliki cita-cita untuk menjadi seorang polisi. Sikit mendapatkan informasi mengenai cita-cita tersebut dari Kapolri Jawa Timur. Ia pun langsung mengonfirmasinya kepada Tegar saat berbincang melalui video call. Terkait hal itu, Tegar pun membenarkannya. Sikit pun akhirnya memberikan kesempatan untuk Tegar menjadi personel korps Bengkara melalui jalur rekrutmen proaktif.